Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Terima kasih ya Bang untuk promosinya Terbaik ya Bang Alex ini Tapi pasti kan kalian juga punya konsep dong Bagaimana mempertahankan Karena mungkin kan pernah Kayak Ernest pernah jalanin relasi Mungkin Novi, Novi udah pernah belum sih? Pernah Bang Cuma emang, ya gitu deh Bang Panjang deh Ya, kalau Bang Alex dulu dong Dulu, lu gimana sih Bang Cara lu bisa mempertahankan cinta Sampai akhirnya lu menikah Sudah berapa tahun sih Bang? Ini 2011 Jadi 9 tahun Oke Coba Bang gimana Coba Bang, gimana awalnya Pas lu bisa mempertahankan cinta Di awal-awal Kalau gue mungkin harus menyadari Bahwa Apa ya Gue gak romantis Itu diakui oleh Diakui oleh pasangan gue Waktu Waktu kami pacaran Memang gue jadi kayak Apa ya Mungkin kalau Perasaan cowok ya Nah ini Ini mungkin kita bisa bahas di next waktu ya Gue menikahnya Gue mulai pacarannya Umurnya sudah Sudah banyak lah Sudah senior gitu Nah itu Gue selama itu belum pernah pacaran Dan itu pacar pertama gue Yang sekarang jadi istri gue Jadi Waktu itu Dalam Dalam banyak hal Aku tuh udah terbiasa Mungkin hidup sendiri Nah jadi Waktu menjalani pacaran Tiga setengah tahun Nah Menjalannya itu tuh Aku jadi makin sadar Sebenernya Pacaran itu bukan cuman Yeay Gue udah pacarin dia Gue udah dapetin dia Nah gue tuh sempet Kayak euforia begitu Ya udah Dia udah sama gue Udah pacar Secara status Ya udah nanti Nanti menikah Begitu Tapi gue jadi kurang Kurang menghayati Mengisinya gitu Sehingga Kalau Ya gue belajar juga Waktu itu ya Misalnya belajar untuk Berkomunikasi dengan rutin Itu kan cara Mempertahankan Karena menurut gue Mempertahankan itu Berkaitan dengan Pengenalan Jadi gue inget sih Kalimat yang selalu Berterngiang gitu ya Bahwa Jatuh cinta itu mudah Tapi yang sulit itu Membangun cintanya gitu Kayak kenal Terus Kenal gitu Terus Nah pengalaman Mengenal itu kan Berarti harus ada Waktu Kualitas Nah itu yang Waktu itu gue merasa Gue cukup gagal Disitu Jadi Akhirnya gue perbaiki Memberi waktu Untuk Kan aku Suka pikir Ya gue sibuk Gue sibuk gitu Tapi ternyata kan Ya saya perlu Punya pengenalan Terhadap pasangan saya Yang akan Menemani saya Sepanjang perjalanan hidup Nah Jadi gue ngeliat Waktu itu Secara sederhana adalah Pengenalan Yang akhirnya berdampak Kepada gue harus Kasih waktu yang Yang cukup Untuk mengenal gitu Quality time Ya yang lain-lain itu Kayak komitmen Segala macam itu Karena kita kan Sama-sama udah Tahu Dalam Tuhan Jadi Itu udah di awal tuh Tapi Banyak juga yang udah Cowok tuh mungkin Kena tipe penakluk Ya asik Gue udah dapet Tapi abis itu lupa Dia udah punya pacar Jadi Kadang-kadang denger Cewek-cewek yang ngomong Gak ada bedanya Pacaran sama gak pacaran Kayak gak diperhatiin Katanya begitu Kalau Dari pandangan perempuan Kalau gue Secara praktis Tapi iya sih Menurut gue tuh Komunikasi tuh Jadi salah satu bagian Yang rumit Bukan rumit doang Tapi kayak Jadi dasar ya gak sih Kalau lo Nes dulu sempet putusnya Gara-gara apa Nes Komunikasi juga Atau buka sih Kayaknya lo bukan komunikasi Dan ini Kayaknya Acara Kepo-kepoan Maksudnya Nanti kita akan ada Pembahasan di belakangnya Kalau dari awal Kita langsung bukain Itu langsung selesai nanti Kalau lo gimana Nes Apa nih Gara-gara Kenapa gitu Iya Maksudnya Menurut lo nih ya Gimana caranya Bisa mempertahankan Cinta Di saat lo Pacaran Kayak dulu Waktu itu kan Kalau gue bilang Waktu menikah kan Gak mungkin nih Iya betul Gimana ya Mungkin Ya tadi kan Dibilang komunikasi Terus juga udah Apa tuh namanya Mengingat lagi Kenapa lo Milih dia Terus kenapa Akhirnya Mau jalan sama dia Dan lain sebagainya Cuman ya mungkin Ada beberapa hal Yang rada Rada apa ya Bilangnya ya Satu sisi gue bilang Itu sebuah Keberuntungan Kayak gitu ya Anugrah gitu Kalau bisa Sampai pernikahan Dan juga mempertahankan Pernikahan Itu sebuah anugrah Karena kadang-kadang Makinnya Gak ada alasan ya Kalau secara rasional Rasional banget gitu ya Gak ada alasan Lo mau nikah Sama orang itu gitu Kenapa Karena itu orang Lo baru kenal Berapa tahun Kayak gitu Cuman baru Mungkin berapa bulan Terus lo mau menghabiskan Sisa waktu hidup Sama orang itu Itu kan secara rasional Kan gak masuk akal Seperti itu kan Cinta gak kena logika Nah itu dia Kayak gitu Makanya yang namanya Faktor cinta itu Kadang-kadang Mesti diperjuangkan Dibangun Dijaga Tapi butuh juga Yang namanya Anugrah Kayak gitu Karena kalau enggak tuh Susah Banyak kok Yang Hilang di tengah jalan Rasa aneh Dan lain sebagainya Walaupun bisa Ngabisin waktu bareng Komunikasi bareng Kayak gitu Nah Tapi itulah Maksudnya Pengenalan itu Dapat menolong kita sih Satu sisi ya Makin Makin cinta lagi Kayak gitu Makin suka lagi Mungkin kayak gitu Kali ya Gue sih mikirnya Begitu ya Gitu Tadi Bang Alex Bilangnya itu Komunikasi Ernest bilangnya itu Karena anugrah Mungkin kalau dari gue Saling memahami Jadi salah satu Bagian yang penting Gak sih Tapi Menurut gue Salah satunya juga Bang Alex Tapi udah paling benar sih Kalau lu saling memahami Tapi komunikasi yang gak baik Akhirnya juga bisa Ancir gitu Maksudnya Paham 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 Terus akhirnya Gak ada komunikasi yang dalam Kayaknya susah juga ya Bang Refleksi lu terhadap Kegagalan hubungan lu Yang dulu apa Ya gak mesti itu ya Tapi Tapi maksudnya kan Dari apa yang terjadi Baik Pak Yang kita alami Atau orang lain alami Misalnya Apa sih faktor-faktor Ya kalau udah bicara anugrah Gue setuju banget sama Ernest Ada hal-hal yang gak bisa dijelaskan Dengan Sekadar kita membangun Tapi Tuhan beranugrah tuh Yang ada kalimat di Alkitab kan Jika lu bukan Tuhan yang membangun Rumah Sia-siala Penjaga Menjaga kota Dan segala macam Gue pikir tetep ada faktor anugrah Yang Tidak bisa Sepenuhnya dijelaskan Tapi tetep ada bagian kita Nah bagian kita Kalau yang lu lihat dari pengalaman lu Atau mungkin bukan pengalaman lu aja Orang lain kali Apa yang Ini kurang ini nih Harusnya tambah ini nih Kalau dari pengalaman Ataupun apa yang gue lihat ya Supaya jangan kelihatan banget Itu ada dua hal sih sebenarnya Yang akhirnya gue belajar Itu yang pertama tuh saling memahami Itu satu yang pertama Selain apa yang lu bilang tadi Itu udah bener ya Misalnya kayak Ernest Miloda Anugrah dan komunikasi itu penting Tapi Butuh untuk saling memahami sih Misalnya gini Gue tau lu kayak gini Misalnya Kalau lagi marah Kemungkinan karena ini 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 Gitu kan Kayak berusaha saling memahami Kondisinya seperti apa Gitu kan Nah tapi Di satu sisi Sebenarnya tuh Bahasa kasih juga jadi Salah satu bagian yang penting sih Gue baru menyadari hal itu Kalau misalnya Kita berelasi dengan seseorang Bahasa kasih tuh jadi bagian yang penting sih Jadi ketika Apa ya Dua-duanya tuh harus punya Harus saling mengerti Bahasa kasih gak sih Menurut kalian Karena gini Misalnya bahasa kasihnya gue tuh Sentuhan Kayak gitu kan Bukan berarti gue suka Nyentuh-nyentuh orang ya guys Tapi maksudnya Bahasa kasih tuh kan Paling yang gue tau Itu gak bisa yang namanya Dipukul Atau gak diomen Atau segala macem gitu kan Beda sama orang yang mungkin Bahasa kasihnya tuh Bukan sentuhan Mereka dipukul juga kayak Yaudah biasa aja gitu Walaupun pesel Tapi udah gitu kan Nah Kalau enggak misalnya Lawan Lawan Bukan lawan gue Pasangan gue Bahasa kasihnya Misalnya kata-kata Ya Itu berarti gak bisa yang Ngomong itu nyelekit Gue ngomong sama dia Gak boleh nyelekit Atau segala macem Atau gak sarkastik gitu kan Nah itu akan Melukai dia sangat Sangat dalam Misalnya seperti itu Nah itu menurut gue Jadi juga bagian yang penting Untuk kita sama-sama Saling memahami Bahasa kasih Pasangan kita masing-masing gitu Jadi Biar supaya Apa ya Dia juga merasa dikasihi Karena kan Kalau misalnya Masa kasihnya Bang Alex Itu misalnya kata-kata gitu Tapi bahasa kasihnya gue Sentuhan Terus gue menunjukkan Masa kasihnya gue tuh Ke Bang Alex dengan sentuhan Misalnya gue pupuk Kalau misalnya lagi Betet Terus segala macem Kan lu sebagai orang Yang gue kasih Kan lu tidak akan merasakan Kalau gue sudah mengasihi Lu gitu Karena Rasa kasihnya Bang Alex Itu lah kata-kata Misalnya seperti itu kan Jadi dia kayak gak ngerasa Kok sinos itu Kok kayak gak mengasihi gue ya Mungkin itu juga Jadi bagian yang penting sih Dalam hal berrelasi Selain Ya ngobrol Apa namanya Komunikasi yang dalep Itu penting Jadi Menurut gue Tiga aspek itu Jadi bagian yang penting sih Iya gak sih Menurut kalian Gue nambahin kali ya Yang lu bilang Saling memahami Gue menggaris Bawahi kata salingnya Bahwa ketika saling memahami itu Maka gue harus katakan Di dalamnya ya Di dalamnya Bahkan ini Bahkan sampai pernikahan Atau sampai Sampai dalam relasi manusia Pada umumnya ya Ada pengorbanan Oh iya sih Karena Karena misalnya gini juga Gue ngerti Misalnya Bahasa kasihmu Bahasa kasih Novi adalah sentuhan Bahasa kasih gue Misalnya Kerja keras Pemberian misalnya Nah sebenernya Gue harus Bukan cuman Minta gue dimengerti Ini bahasa kasih gue dong Lu harusnya giniin gue dong Tapi gue pun belajar Untuk misalnya Ya kalau gue kan Suka Suka inget ya Pengalaman awal-awal Mereka istri gitu Karena Bahasa kasih gue itu adalah Kerja keras Kerja keras Service ya bang Ya service ya Maksudnya pelayanan Melayani Nah Sementara bahasa kasih istri adalah Kata-kata Oke Jadi dia merasa dikasihi Kalau kita bilang Ya I love you Aku sayang kamu Atau apa Nah awal-awal Sama-sama egois Lu mesti ngerti bahasa kasih gue Lu mesti ngerti bahasa kasih gue dong Lu mesti ngerti bahasa kasih gue dong Ya jangan harap Relasi bertahan kali ya Lama-lama ya udah Gue udah cukup tau deh Lu kayak begitu Yaudah lu cari aja Yang suka sama lu Kayak gitu Nah itu Yang aku Aku alami Karena gue ngalamin sendiri Ada pengorbanan sih Disitu Jadi Maksudnya Iya saling ya Maksudnya Tadi gue juga Jadi ngasih Kata-kata si bang Alek Saling Berarti dua-duanya Harus sama-sama Bukan cuman kayak Gue Gue mengusahakan Tapi Yang satu jadi kayak Nah Bagus lu memahami Yang satu nuntut Doang nuntut doang Itu serem tuh Iya sih Itu jadi salah satu bagian Yang menarik sih menurut gue Mungkin Kadang-kadang kita suka lupa ya bang Berpikirnya kayak cuman komunikasi doang Yang penting Jadi yang lain Bisa dipikirin Atau gak Berusaha untuk berkomunikasi Tapi akhirnya Yang satu bahasa kasihnya Mungkin bukan komunikasi gitu Tapi ketika Dia gila masalah Yaudah lu diem aja Di sebelah gue gitu Hadir Kehadiran gitu ya Iya Jadi bahasa kasih tuh Jadi satu-satu bagian yang penting Nah Gue jadi kepikiran gini sih Gimana seandainya kata Dalam perjalanan Dalam perjalanan Percintaan guys Iya kan Ada yang kelingkuh Nah itu menarik kayaknya Untuk dibahas ya Oh Tidak bisa mempertahankan Terus akhirnya salah satu Untuk selingkuh Ini menurut gue Jadi pembahasannya menarik Mungkin kita bahas Untuk di Podcast selanjutnya Supaya teman-teman Juga bisa ikut mikir ya Coba mikir-mikir Saya bantu kita Kira-kira apa ya Yang harus kita lakukan Mendapati hal-hal seperti itu Jadi berharap Nanti teman-teman Boleh stay tune Dengan Friend Sound Di episode berikutnya Kita coba Ngegali hal yang Seperti itu ya Jadi kalau hari ini Kita bicara bagaimana Mempertahankan Tapi ternyata Ada realita nih Nove Iya bener Kenyataannya Lalu kita udah Mempertahankan Ada aja gitu Yang terjadi Mungkin di depannya Iya Tunggu di next episode Jangan lupa Follow kita juga Di Instagram Instagramnya apa Nas? Di Friend Sound.id Wah Pasti ingat ya Iya Dan Kalau ada cerita Atau ada hal-hal lain Yang teman-teman bisa share Ya silahkan Itu juga nanti Bisa jadi obrolan kita Yang bisa jadi Bahan kali ya Untuk memberkati orang lain juga Menginspirasi orang lain Oke Sekitu dulu untuk podcast kali ini ya Sampai ketemu Jangan lupa kebutuhan Kami cinta ya teman-teman Akan segala cara Jangan segala cara ya Iya Oke Sampai ketemu di podcast selanjutnya Bye Bye